Gue udah lama banget ngeblok nomornya gilang Terpaksa deh sekarang gue buka demi marik Jangan panggil pak, panggil papa Iya saya masih belum terbiasa Ya harus dibiasain mulai dari sekarang Sampai sama kenanya, papa Oke Ya udah deh, coba ya Papa Nah Bagus Oh iya, anyway Makanan kesukaan kamu apa? Nanti papa bilang sama Bikmin supaya masakin kamu setiap hari Apa aja kamu catat yang enak-enak Aku pun makan apa aja, papa Jadi iya papa gak perlu ngasih tau Bikmin untuk masakin masaran khusus buat aku Dengan kondisi aku kayak gini aja Sekarang aku udah bersyukur banget Aku gak mau tambang remoting Hei, Miska Kamu itu gak usah sungkan sama papa Papa janji sama kamu, papa akan berikan yang terbaik untuk kamu Sama sama Kak Naya Tidak ada pilih kasih Akhirnya Gimana kamu udah nantuin jurusan kuliah yang kamu pilih nanti Belum sih pak Tapi aku gak mau sama-sama Ya gak apa-apa Coba kamu lebih banyak bicara aja sama Kak Naya Mungkin dia bisa kasih saran Sebenernya aku tuh seneng banget Karena papa udah ngelukin salah satu milian aku Jadi aku dari manusia SMA itu pengen banget kuliah Tapi ya Karena kondisi ibu kan kayak gitu Jadi ibu gak bisa deh kuliahin aku Tapi sekarang ini aku lagi mau fokus untuk dance Ya? Iya Hei, angkat aja gak apa-apa Enggak, enggak Enggak penting kok K audio Hei, angkat aja gak apa-apa Enggak Enggak penting kok Aku isin petongan sini ya. Ya. Halo, Mishka. Bapak ada di parkiran. Ya. Ya, okey. Bapak ngapain sih di sini? Kalo misalnya Pak Frans ngeliat gimana? Habisnya, kamu Bapak teleponin gak mau angkat. Hanya Bapak nyusulin kamu kesini. Bapak takut kalo kamu udah ngananggep Bapak lagi karena kamu udah jadi anaknya Pak Frans. Gak mungkin lah, Pak. Walaupun sekarang aku jadi anaknya Pak Frans, Bapak itu tetep aku agam sebagai Bapak aku untuk lancarin rencana ini. Tadi itu Pak Frans nanyain aku siapa yang nelfon aku. Kayaknya mulai sekarang Bapak harus hati-hati deh kalo mau hubungin aku. Ya, okey. Okey. Mishka, Bapak mau minta tolong sama kamu. Apa? Tolong kamu bilangin ke Pak Frans. Ujukan dia supaya Bapak bisa jadi sopir pribadi dia. Pak, Bapak lupa ya? Bapak itu udah di-blackness sama Pak Frans. Jadi udah gak mungkin dong. Udah lah, Pak. Bapak jangan macem-macem. Jangan gara-gara Bapak. Misalnya kita jadi hancur semuanya. Terus apa salahnya Bapak kalo Bapak selalu pengen sama kamu, pengen deket. Kan Bapak jagain kamu juga. Udah lah, Pak. Aku bisa jaga diri aku sendiri. Lagi bodoh dari dulu juga Bapak gak pernah gak jagain aku. Ma'arik tuh telfonin dari tadi gak diangkat. Gue WA juga gak bales. Aku makin yakin kalo Ma'arik tuh bukan mau cek lokasi. Tapi dia pasti mau nyamperin gilang. Maaf, Mak. Dari tadi puter-puter aja ini. Mau kemana ini ya, Mak? Iya bentar ya, Pak. Saya lagi coba hubungin temen saya. Maaf ya, Pak. Gue gak mungkin nyuruh supir taksi terus-terusan muter tanpa tujuan gini. Kayaknya gue harus telfon gilang. Cuma itu cara satu-satunya buat cari tau keberadaan Ma'arik. Gue udah lama banget ngeblok nomornya gilang. Terpaksa deh sekarang gue buka demi Ma'arik. Gue yakin gue bakal menang terbalapan ma'arik. Dan gue bakal buktiin. Kalo gue bakal menang. Untuk bisa dapetin Sel lah. Hai, Sel. Mana Ma'arik? Gue udah lama banget gak teleponan kayak gini sama lo. Dan akhirnya kita teleponan lagi. Eh, Ma'arik tuh harusnya hari ini ngumpul sama anak-anak Serendipity buat bikin konten. Tapi dia gak dateng. Jadi pasti lo tau dimana Ma'arik sekarang? Kasih tau gue. Ah, Syah lah kalo sekarang sih aku belum sama Ma'arik. Tapi nanti malam kita bakal balapan. Nah kalo kamu mau, nanti aku share lock ya. Aku harap kamu dateng. Maksud lo apa? Ya, pokoknya ntar malam kamu dateng aja. Ntar gue bakal buktiin ke kamu. Kalo aku yang bakal menang balapan ma'arik. Halo? Lang? Gilang! Kayaknya gue gak bisa ikut flash mob. Karena gue harus nyusulin Ma'arik sama Gilang. Gue khawatir mereka berdua berbuat nekat. Gue harus kabarin Kanaya. Gila sih main. Konsep flash mob ini tuh keren parah. Belum lagi nih, kostum-kostum kita juga bagus-bagus banget kan? Gue yakin banget nih, penampilan kita kali ini pasti bakal keci. Bener gak? Setuju banget. Tapi guys, gue deg-degak. Udah santai aja. Pokoknya kita harus tampilin yang terbaik. Kenapa? Terang. Eh, Sheila sama Ma'arik gimana ya? Kita nungguin mereka gak kan? Iya. Yaudah kita nungguin aja sampe mereka dateng ya. Ya tapi gimana? Sampai sekarang aja Ma'arik sama Sheila gak ada kabar. Iya. Wow. Ini Sheila ngabarin gue. Dia bilang dia fix high-catch mob. Karena dia harus nyusulin Gilang sama Ma'arik ke track balapan. Gimana? Gimana? Berarti tadi Ma'arik? Oh. Dia gak cek lokasi tapi balapan sama Sheila. Kita gimana? Gimana ya kayak apa? Apa kita bacain aja dance kita? Karena, karena aku tau banget Ma'arik gimana orangnya. Dia tuh naik rat. Aku takut dia kenapa kenapa. Jangan. Semua dengerin ya. Serendipity udah ngelakuin preparation sampe sejauh ini. Sayang kau dibatali dia kan? Iya. Kalian pasti sukses.